Alam Barzah Kalau tidak mendapatkan kenikmatan Maka dia mendapatkan adab Dan manusia ketika di alam Barzah Maka mereka diperlakukan oleh Allah Sebagaimana Amal yang mereka lakukan ketika mereka di dunia Makanya macam-macam Beda-beda Ada ruh yang ditaruh di dalam Barzahnya Dilapangkan antara pandangan dia Dengan ke syurga Maka dia melihat syurga Dan dia menikmati itu Setiap waktunya dan setiap saatnya Itu kenikmatan Ada ruh yang kemudian tergantung Antara langit dan bumi Siapa ruh itu? Yaitu adalah mereka yang memiliki hutang Tetapi tidak membayarkan hutangnya Sampai dia meninggal dunia Dia tergantung antara langit dan bumi Dia kesakitan Tidak bergentayangan Tidak ada yang bergentayangan Tidak ada yang bergentayangan Maka kemudian di alam Barzah Itu beda-beda Ada yang mendapatkan kenikmatan Ada yang ditaruh di sungai darah Dia melipir Setiap dia melipir Dilempari batu Sampai pecah kepalanya Siapa? Pemakan riba Ada yang kemudian ditaruh di tanur Tanur itu periuk Masuknya kecil Kemudian bawahnya gede Untuk siapa? Mereka para pezina Yang tidak ditobat Sampai kemudian Mereka mati Dengan zina yang Mereka kerjakan Dididihkan oleh Allah Setiap waktunya Makanya zina itu Urusan gede Itu zina Urusan yang tidak bisa dipandang Remeh itu urusan zina Maka dipanaskan Ada ruh yang kemudian Di dalam tembolok Burung-burung hijau Menikmati syurga Masuk ke syurga Di tembolok burung hijau Kemudian makan yang di syurga Kemudian rumahnya Di bawah Arsya Allah Siapa itu? Darahnya para syuhada Beda-beda Ada ruh yang kemudian Mati bunuh diri Terus Kalau dia bunuh dirinya Dengan gini Ya dia gini Terus Siapa itu? Orang yang matinya Bunuh diri Kalau ada orang yang Kemudian matinya Minum bacon Ya di dalam kuburnya Minum bacon Terus Dan gak usah tanya Baconnya dari mana Ustaz Tapi disitu Kemudian disebut Dengan alam barizah Alam barizah Itu bisa gak ketemu Ustaz? Bisa Orang itu Kalau di alam barizah Bisa ketemu Makanya Perhatikan ketika Nabi Lemah di atas Pangkuan Aisyah Maka Nabi Mengatakan Ke teman-teman saya Yang berada Di tempat yang tinggi Siapa itu? Musa Ibrahim Harun Ismail Makanya Nabi Ketika Isra Meraz Ketemu gak Dengan saudara-saudara Ketemu Ketemu Nabi Musa Ketemu Nabi Ibrahim Ketemu Nabi Adam Berarti dari dalil itu Alam barizah itu Mempertemukan Ruh Selama mereka Mendapatkan Kenikmatan kubur Keluarga kita Ketemu dengan Keluarganya Selama mereka Sama-sama Mendapatkan Kenikmatan kubur Jadi maaf Kalau orang tua kita Bapak kita Meninggalnya di Aceh Ibu kita Meninggalnya di timur-timur Selama mereka Sama-sama Mendapatkan Kenikmatan kubur Maka mereka Ketemu Karena alam barizah itu Tidak sendirian Alam barizah itu Mempertemukan Dengan saudara-saudaranya Syaratnya satu Sama-sama Mendapatkan Kenikmatan kubur Dan kita Saling bisa Mengunjungi Satu ruh Dengan ruh Yang lainnya Ketika di alam barizah Makanya Kita kemudian Mendapati Satu hadis Yang disebutkan Rasulullah Ruh itu Kalau mereka Berada pada Kenikmatan kubur Mereka saling kumpul Makanya Kalau ada ruh Yang baru datang Baru meninggal dunia Mereka menyambutnya Dan pertanyaan mereka Pertanyaan Tentang keluarga-keluarga Mereka Yang mereka sudah tinggalkan lama Ketika terputus Kabar Dari kurusan dunia Ruh-ruh yang lama itu Akan tanya Sama ruh yang baru Gimana kabarnya Anak saya Gimana kabarnya Suami saya Gimana kabarnya Keluarga saya Itu akan ditanyakan Kepada ruh Yang baru datang Itu kata Rasulullah Hadisnya saya Kadang-kadang Mereka bertanya Gimana kabarnya Fulan Maka ruh Yang baru datang Itu berkata Loh Fulan itu Sudah meninggal Sebelum saya Dia sudah meninggal Sebelum saya Lalu kemudian Apakah dia tidak Datang ke tempat ini Baru kemudian Dijawab Oh Kalau dia tidak datang Kalau meninggalnya Sebelum kamu Kok tidak datang Kepada kami Berarti dia pergi Ke pangkuan Abi neraka Nah disitulah Ruh itu ketemu Dan kemudian Mereka bertanya Kepada ruh yang baru Makanya Kita mendapati Bahwasannya Itulah yang dinamakan Dengan alam Barizah Masih bisa bertemu Siapa ruh yang Tidak bisa berkumpul Ruh yang mendapatkan Adab kubur Itu tidak bisa ketemu Karena orang yang Mendapatkan Adab kubur Berarti dia berada Pada hukuman Hukuman itu Yang tidak bisa Mempertemukan Dengan keluarganya Sama dalam konteks Kehidupan kita Kalau ada yang Di Cipinang Penjara Dia tidak bisa Ketemu saudaranya Tidak bisa ketemu Dengan keluarganya Sama Sebagaimana itulah Kita kemudian Mendapati di dalam Ruh itu Semacam itu